selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara menambahkan bot hydra atau bot musik pengganti ritem atau bot-bot musik yang nggak bisa nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini setelah itu kalian buka di Google Chrome atau browser kalian yang ada di HP kalian Nah setelah itu kalian cari di Google buat yang namanya hydra nah sedikit informasi aja bodhidra itu buat musik ya guys ya Jadi kalian bisa request musik menggunakan bot ini di aplikasi discord kalian soalnya beberapa buat discord musik yang lain itu nggak bisa jadi ini adalah salah satu buat alternatif untuk play musik yang ada di discord Oke setelah kalian cari di Google kalian pilih yang ini guys yang hydra.bot ini nah kalian tinggal pilih setelah itu kalian pilih invite guys yang ini invite nah setelah kalian klik invite kalian pilih server yang ingin kalian masukkan misalnya tampilannya berbeda Bang tampilanku nggak sama kayak abang harus login dulu nggak papa guys kalian tinggal ikutin aja kan login menggunakan email dan password yang terhubung ke discord kalian alias kan login menggunakan discord Nah setelah login nanti tampilannya akan seperti ini Nah jika tampilannya udah seperti ini kalian pilih yang bagian bawah sini guys select server Nah setelah itu kan pilih server mana yang ingin kalian masukkan buat hydra nya di servernya kotutrail yang namanya podcast Nah setelah itu kalian tinggal pilih yang continue yang ada di bawah sini Nah setelah itu kalian Scroll ke bawah kalian pilih auto race nah jika sudah kalian pilih yang aku manusia ini guys Nah jika tampilannya udah seperti ini itu tandanya botnya sudah masuk ke dalam server kalian bentar ini kok tutorial bakalan accept dulu nah kalian bisa ubah atau ganti komennya disini kan titik Nah untuk memanggil atau menggunakan bot ini harus menggunakan komen titik disini guys komennya titik kalian juga bisa ganti dengan komen yang lain tapi disini kotoril akan tetap pakai yang titik ini dan disini ada hydra 2 ada hydra 3 kalian bisa menggunakan lebih dari satu bot tapi disini harus mempromosikan bot ini jadi harus beli mungkin ya jadi kotoril bakalan pakai satu aja ya guys ya ini kita demes dulu soalnya itu tadi iklan nah setelah itu kalian bisa nambahin DJ roll kalian bisa nambahin roll DJ misalnya kalian mau kasih dia roll hydra nah kayak gini roll hydra jadi kayak gitu aja guys langsung aja kita save jadi kita langsung aja save jadi kita cuma ubah yang bagian atasnya aja yang bagian DJ roll sama komennya aja jika udah kalian tinggal buka ke discord kalian lalu kalian masuk ke server discord yang kalian udah tambahkan bot hydra nya tadi atau bot musiknya nah disini kita masuk ke podcast ya yang ini lalu kita coba lihat disini di bagian general sini si hydra nya udah masuk ke dalam server kita ini tandanya seperti ini Oke sekarang kita lanjut aja kita bakalan coba nah cara nyobanya itu kalian masuk ke bagian voice channel nah di bagian voice channel sini kita bakal masuk untuk di general ya guys ya kita bakalan di voice general setelah itu kalian request guys kalian request musiknya nah cara request musiknya kalian pergi di bagian bot komen misalnya request musik atau lainnya setelah itu kalian pilih di message di bagian mesinnya kalian ketikan komennya tadi untuk memanggil botnya kalian ketikan tanda titik kemudian kalian p spasi judul lagu kalian titik p spasi judul lagu oke disini kontrol bakalan play lagu no copyright musik ya jadi untuk memanggil botnya atau memplay botnya titik p spasi judul lagu nah setelah itu kalian tinggal kirim guys nah kalian bisa denger ini lagunya udah terplay ya guys ya udah ada suara lagunya jadi kalian bisa denger suara ini sudah terplay lagunya udah terplay jadi seperti biasanya kalau kalian ingin stop lagunya kalian tinggal titik stop nanti lagunya akan berhenti nah udah berhenti lagunya nah kayak gitu guys caranya menggunainya sama persis seperti buat musik yang lainnya tinggal titik p titik p gitu aja jadi menggunakan komen titik jika kalian mengatur di awal tadi komen botnya titik nah kayak gitu guys mudah banget bukan jadi videonya mungkin sampai segini dulu jika kalian masih bingung atau ingin tanya tentang tutorial yang lainnya kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah guys nah semoga video ini dapat membantu kalian see you di next video bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax